Di Twitter tadi ampe ada yang bilang, gue tau tanggal sial itu gak ada di kalender Tapi kok ini sial banget ya Allah, kok bisa? Apa yang terjadi? Yang gue gak suka lagi adalah, ada kalimat dia yang kayak gini Ada 15 ribu, 513 ribu hak pilih Yang saya bayar untuk memilih anak saya itu 50 ribu pernah Berantok, berarti 15 ribu saya tutup 10 ribu, berarti kan 500 juta tuh, ya gak? Dia ngomong terang-terangan, seperti itu, di stasiun TV Dan kalah lagi, mampus, nah gitu gimana dah Viral, mahasiswi panja tower 100 meter di kota Semarang pas turun ketawa Ngaku lagi riset adrenalin Pas turun ketawa, kenapa lu abis kena asap yang kemarin itu? Pasti ada inget video kemarin gak lucu Kan mbak nyari adrenalin, jangan maja tower Daftar kerja di tempat ini, karena ada open recruitment untuk supervisor produksi dari penangkaran buaya Bertanggung jawab atas manajemen pemeliharaan buaya Tebak kenapa dia ngeluarin lamaran Karena orang yang kerja terakhir tiba-tiba gak bisa dihubungin Halo selamat pagi Selamat malam, mungkin lu nontonnya gak tau Selamat datang kembali di TNM Selamat datang kembali di part kedua Dari keributan-keributan yang terjadi di internet Biar gue awali dengan sebuah prestasi Dari bangsa, dimana nama Indonesia terpampang Top leaderboard dari yang ngebalikin wristband waktu lagi konser Coldplay Indonesia mana ya Kan Indonesia orangnya jujur-jujur Yah, disini ternyata Ranking 25 tuh kayak ranking bocah yang bolos-bolos mulu Bilang kema bapaknya mau sekolah ternyata ke warnet Lu tau gak yang bikin sedih dari perkara ini adalah Tokyo, itu kan ngebalikin 97% Ada yang bilang kalau 3%nya orang Indonesia Kan anjing Disini berarti orang Indonesia cuman 3% di Jepang Kalau dibalikin ke Indonesia jadi 74 Lah, lagi turun lagi nilai Itu kayak udah dibawa KKM gak sih? KKM 75 bro Eh, deh Nah, mari kita lihat keributan atau keramaian yang terjadi di internet Kita mulai dengan ini Di Twitter tadi sampai ada yang bilang Gue tau Tanggal sial itu gak ada di kalender Tapi kok ini sial banget ya Allah Kok bisa? Apa yang terjadi? Ini sebagai disclaimer dulu ya Gue udah sempet berusaha nyari tau Apa yang terjadi Tapi belum ada keterangan langsung dari pihak ownernya Jadi belum bisa dipastikan apa yang terjadi Apakah dia lagi parkir salangin cegas Apakah dia lagi ngabuburit iseng Kayak, wah ini jajanan kurang banyak Jajanan yang lain Yang dijajanan Porsche GT3 Ditabrak pakai Enggak, perkaranya gini Perkaranya ini ganti kusen jendela aja itu udah mahal sendiri gitu Disuruh Tanggung jawab akan sebuah mobil Yang harganya ada di angka 8-9 miliar Gini, sebelumnya gue tanya dulu Ini lo aminin dulu aja ya Tapi mungkin gak sih Nanti selama hidup lo Lo akan melihat 8 atau 9 miliar itu Dalam bentuk rekening lo Kayak lo pernah kepikiran Nggak nol di rekening lo Sampai jatuh-jatuh Terus lo kayak berusaha Balikin gitu kan 8,9 miliar Di beberapa artikel sih Ada yang bilang 9,2 miliar ya Maksudnya Tetap mahal gitu Selisih berapa ratus juta nih Porsche GT3 Sebenernya Waktu gue cari tau Harga mobil ini tuh Kalau di luar negeri sana Harga normal jualnya itu Nggak gitu gede Kayak 3-4 miliaran Tapi karena mungkin kena pajak Mungkin kena urusan sama beacuknya Segala macem Ada luxury tax Bisa di angka segitu Segila itu Disini sih Off the roadnya 8,9 Off the road On the roadnya ya Ada dokumen-dokumen yang perlu diurus Segala macem Intinya mahal Oke Expander itu harganya Kisaran 200-300 juta Kita nggak tau nih Expander berapa soalnya 200-300 juta Kalau misalkan Dipake Katakanlah buat Biaya 8,9 itu Berapa ratus expander bro Harus gejejer di rumah lu Sebenernya gini Sebenernya Secara matematika Tentu Nggak akan dia ngebeli mobil itu kan Paling cuman Ngeluarin duit Sesuai dengan harga biaya Ngebenerinnya Atau gimana lah Atau tanggung jawab intinya Perbaikan-perbaikan gitu Karena ini ada di dealer Dan mungkin udah di insurance Gue nggak tau pasti Cuman ini paniknya Berasa sampai sini bro Siapa ya pak? Jadi kan ini Intinya ada orang ngevideo Iya Tapi ini Kayak gasnya masih nyangkut Dari mana ya? Masih ngegas tuh Panik Sekurutinya panik Gimana bang? Mau dipegang juga kan Tetap aja mobil Nggak bisa diapain Panik-panik banget Ini sumpah Gue kalau jadi siapapun Yang ada dalam mobil Udah nangis gue Kayaknya masih ada di dalam Orang gasnya masih keinjek kok Kan ini nggak bisa keluar dia Ketutup ini Tempatnya sendiri itu Ada di Ivan's Motor Ivan's Motor tuh kayak Ya mungkin ada beberapa dari lu yang tau lah Maksudnya ini tempat Untuk mobil-mobil premium Bangsanya Lamborghini Aston Martin Mobil apa nih? Porsche Taycan Kayak Di videonya Om Fitraheri Sempat ada Turing gitu Pakai mobil-mobil yang ada disini Dan harganya mahal-mahal sekali Ya Allah Untuk kita yang Masih masukin motor Ke ruang tamu Ya Akan susah Membandingkan harga-harganya Tapi kayak Kita semua tuh sepakat Untuk kepikiran Berapa biaya yang harus dikeluarkan Untuk mengganti itu Karena Katakanlah Kita lagi bicara 9,2 miliar ya Soalnya dari harga yang gue tau Di beberapa tempat tuh Ada yang sampai 9,2 miliar Kalau misalkan Yang dikeluarkan 9,2 miliar Dengan cara dicicil Dicicilnya setiap bulan 1 juta Kita bicara WMR aja nih Butuh Setidaknya 9.200 kali gajian Ya 9.200 kali gajian Ini kan Itungannya bulan kan Dibagi 12 Ya kurang lebih 766 tahun Sebuah matematika dasar Dari Bayarin utang 7 turunan Ya Bro Makanya gue kadang Kadang gini men Kadang Kadang tuh orang Menganggap sepele Miliar-miliar Triliun-triliun Kita sering kali mendengar Kayak Oh orang ini kekayaannya Sekian triliun Sekian miliar Kalau kita nabung 1 juta per bulan 766 tahun ini Kita ngapain men Ada beberapa orang Yang kayak gajian KPR 500 ribu itu aja Udah kepikiran banget Kayak gope lagi Gope lagi 766 tahun Ini kalau KPR Dapet berapa rumah ya Ini lucu banget Lucu banget Gue ngeliatin Jadi kan Orang di twitter tuh Kadang punya kedekatan emosional Dengan siapapun yang nge-tweet kan Kayak seolah-olah Kayak kita kenal banget nih Kayak friend banget gitu Terus ada beberapa yang komen kayak Bang sorry nih Masalah gue lagi banyak Gue gak pengen mikirin Lu bayar gimana Ini adalah update Ketika gue lagi ngedit Terus ternyata ada update Tentang perkara Pengemudi dari mobil expander Yang menabrak mobil Dengan harga Wah 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 Ini Dari keterangan Yang disampaikan oleh Pelaku Kita nyebut Dalam konteks pelaku Karena disini Dia melakukan tindak kejahatan Melanggar hukum Yaitu Mengendarai mobil Dalam kondisi Mabuk Terkontaminasi Alkohol Jenis vodka Jadi ceritanya Pelaku Ini Misalnya JS 42 tahun Menenggak minuman keras Di kediamannya Yang masih di area peak Orang Dia di peak Berarti Kita bisa bilang Dia orang kaya gak sih Semacam itu kan Terus dia mengendarai mobilnya Seorang diri Dalam pengaruh alkohol Menuju showroom tersebut Gue gak tau Gue gak tau Mungkin dia mabuk Pengen Iseng aja Pengen beli Atau Karena mabuk Dia jadi kayak Ah sialan Mobil mahal banget Gak bisa gue beli Ditabrak Gitu Gue gak tau Intinya Jangan mabuk Dengan mabuk Kamu bisa Merugikan dirimu sendiri Udah mau dipenjara Sudah ganti rugi Karena Total yang harus Dia keluarkan Untuk mengganti Biaya kerusakan mobil Dan Pembetulan ini Kaca ini Itu kurang lebih 5,7 miliar Bentar 5,7 miliar Kalau misalkan Dicicil Setiap bulan Sebanyak 1 juta Dia harus mencicil itu Selama 5.700 kali gajian 5.700 kali gajian Dibagi 12 Adalah 475 tahun Yah Tidak 700 tahun Tapi Well dia tinggal dipik Mungkin dia punya Mungkin dia punya duit banyak Gue gak tau juga Cuman Menurut pihak kepolisian Orang ini pun Sudah ditahan Karena Kena pasal 200 KUHP Pasal 200 KUHP Itu apa? Merusak Merusak gedung Atau bangunan Itu satu Dan atau 406 KUHP 406 itu Merusak barang Kepunyaan orang lain Wow Wow Jadi Jangan mabuk Dengan tidak mabuk Anda akan Terhindar dari Nabrak Porsche Mantap Oke anyway Sebenernya kemarin Gue udah bilang kan Gue pengen ngebahas Tentang perkara Calai-calai gagal Yang kocak ini Tapi Ngerundutinnya Susah Karena ternyata Bawanyak Bawanyak Nggak satu dua Daerah bro Kayak ini adalah Salah satu yang Paling gue lihat Banget Jadi ada Kepala desa Kok kepala kades Kepalanya kepala desa Itu siapa? Jadi kades ini tuh Dia merasa punya kuasa Dia pengen Mencalonkan anaknya Menjadi anggota Legislatif Tapi ketika Si anak ini gagal Dia memecat 21 ketua RT Dan 6 RW Karena alasan demikian Alasannya mungkin Sederhana Kayak dia udah dikasih duit Orang-orangnya dikasih duit Tapi kayak Ingkar janji gitu Kayak tidak sesuai target Terus akhirnya dia kesel Dari keterangan Salah seorang ketua RW Kepala desa meminta Para ketua RT Dan ketua RW Yang berada di wilayahnya Untuk mendukung anaknya Yang maju Pada pemilihan Calon legislatif Belakangan Anak dari kepala desa Gagal Menjadi anggota dewan Imbasnya Kepala desa Wanakerta pun Memberhentikan 21 ketua RT Dan ketua RW Di wilayahnya Ini tuh bisa dikatakan Sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan Masa Masa enaknya banget gitu Kayak negara punya dia sendiri Dia lupa Kalau diatasnya tuh Masih ada banyak rentetan lainnya Yang bahkan Powernya tuh Lebih kuat dari dia gitu Tapi dia main kuat-kuatan power Di masa Dimana internet Sudah selalu sekarang Salah banget itu Yang gue gak suka lagi adalah Ada kalimat dia yang kayak gini Yaitu Ada 15 ribu 512 ribu Yang saya bayar Untuk memilih anak kaya itu 50 ribu Perang Berampok Berarti 15 ribu Saya tutup 10 ribu Berarti kan 500 juta Iya gak Dia ngomong terang-terangan Seperti itu Di stasiun TV Dan kalah lagi Aneh banget Aneh banget Oh orang tanggerang Tandain nih Aneh Udah sama gitu RT nya dipecat-pecatin Cuman yang lagi Diomongin banget di Twitter Adalah ini Gue gak tau Mungkin ini Ada miss Dari Kumparan Atau Ada Clickbait Yang terlalu Menyebalkan Sampai akhirnya Diomongin di Twitter Ramai Dan menjadi Perdebatan lainnya Jadi intinya Kumparan ngeluarin Artikel Dengan judul Seperti ini Kecewa gagal Terpilih Caleg PKS Di Celegon Putus saluran Air besi Untuk warga Permasalahannya Degini Orang Indonesia Literasinya itu Ya Maksudnya kayak Kita salah satu Yang paling bawah Menurut survei Beberapa Tahun lalu Dan orang Kebanyakan Ngebaca berita Dari headlinenya aja Kalau misalkan Gue Memposisikan diri Sebagai orang Yang ngeliat headline doang Gue pasti akan marah-marah Karena apa Kok bisa caleg Gagal Dia matiin air bersih Dia ada hak apa Matiin air bersih Segala macemnya Kemudian Ketika lo baca Lo justru malah Kasian Sama calegnya Jadi Caleg ini Datangnya dari Celegon, Banten Selama 4 tahun Caleg ini itu Punya pompa air Ya Punya pompa air Dan udah Ngebantu warga Buat Ngedapetin Air bersih Selama 4 tahun Eh ini Mohon diingat dulu Jadi kayak Dia ini Orang yang punya Pompa air Di tempat tersebut Pompa airnya ini Dibantu Untuk mengalirkan Air-air Ke orang-orang Di sekitaran Situ Yang mana Kalau enggak Warga itu Harus ngambil air Dari sumber mata air Sejauh 2 km Lumayan jauh 2 km itu jauh banget bro Jalan Bentis Kayak nangka busuk Kalau jalan tiap hari Nah permasalahannya adalah Intinya tuh Di tahun 2019 Warga sempet Minta bantuan lah Ini waktu bapaknya Belum jadi caleg ya Jadi si Warga ini Minta bantuan Ke bapaknya Kayak Mau enggak Ngebantuin Ngalirin air Nanti kita bayar Dengan kesepakatan Setiap rumah Ngebayar 5.000 Per kubi kasih Oke Per kubi Nah uang 5.000 Yang dibayarkan Sama warga itu Sebenarnya Tidak cukup untuk membayar Biaya listrik Dari pompa air tersebut Jadi selama 4 tahun itu Si bapak ini Bapak caleg ini Yang belum jadi caleg Yang belum kepikiran jadi caleg Mungkin waktu itu Harus nombok Kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 juta Setiap bulannya Dan harus disubsidi Pakai uang pribadinya dia Dan permasalahannya Datang dari sana Dia bukannya Memberhentikan Perkara air ini Karena dia gagal Nyaleg Tapi dia ngeberhentiin Karena dia udah Nggak sanggup lagi Buat nutupin 2 juta Sampai 2,5 juta Setiap bulan Yang kurang Untuk bayar listrik Nah mungkin Uangnya juga Sudah digunakan Untuk keperluan nyaleg Jadi kayak dia udah Nggak ada uang lagi Permasalahannya adalah Dari sana Orang tuh Ngeliat artikel ini Itu seolah-olah Kayak ini caleg Jahat banget Yang padahal Di sisi lain Orang di twitter Perdebatannya jadi Kebagi dua Ada orang di twitter Yang bilang Kayak ya ini Yang jahat Warganya dong Warganya udah Dibantu Udah disubsidi 2 sampai 2,5 juta Per bulan Selama 4 tahun Kok bisa Nggak milih dia Gitu loh Akhirnya Jadi berantem Di internet Dan berantemnya tuh Sampai ngebawa Aspek-aspek lain Yang nanti akan Kita bicarakan Menurut lu Ini pertanyaan gua Mungkin akan terdengar Cukup aneh Tapi menurut lu Kalau misalkan Selama 4 tahun Lu dibantu Secara Finansial Sama orang Terus orang ini Mau nyalek Mencalonkan diri Sebagai anggota Legislatif Atau apapun itu Tanpa peduli Motif di belakangnya Kan kita gak tau kan Emang bener pengen Mas Jaterakan Atau Banyak lah Menurut lu Akan lu pilih Nggak orang ini Yang jadi Perdebatan di twitter Adalah Ada omongan Bukan omongan sih Maksudnya calegnya Sendiri yang bilang Calegnya ini bilang Kalau dia kalah Karena Warga-warga Mendapatkan Serangan fajar Yang nilainya bahkan Tidak begitu banyak Jadi kayak Perjuangan selama 4 tahun itu Dilupakan cuma demi Gocap Cepek Gitu-gitu Gue sih kalau jadi bapaknya Sakit hati banget ya Maksudnya kayak Bro Perjuangan gue bro Tidak dihargain Karena sehari Gue gak tau Apakah mungkin Karena terbiasa Jadinya mereka mikir Kalau Oh ini mah bukan masalah Buat gue gitu Apakah mereka Tidak berpikiran Kalau mungkin calegnya Berhasil Akan dibikinin Saluran air Untuk masing-masing rumah Itu gitu Dan itu jadi Perkara lainnya Airnya kan udah diputus Dari tanggal 18 Februari lalu 4 hari setelah Penghitungan suara Terus warga disana Pada kayak Sedih lah gitu Semenjak itu kami Dan keluarga lain Ya harus ngambil air Di sumber mata air Itu sejauh 2 km Itu tidak akan terjadi Kalau si bapak dipilih dong Nah ini dilemanya begini nih Maksudnya Ini Bapak calegnya Kita pilih Ada udara di balik batu Enggak gitu Jadi kayak perdebatan Di kepala tuh Banyak sekali men Di balik itu kan Ini kayak ada Dermawan yang menolong Menolongnya juga Well gue gak tau sih Apakah 2019 itu Sudah ada niatan Untuk kayak ngebantu Di awal In a way Supaya 5 tahun kemudian Mereka inget jasa gue Terus milih gue Atau gimana Gue gak tau pasti Intinya yang sekarang Kelihatan adalah Kumparan Ngebikin artikel Dengan Judul kayak gini Judulnya Seolah-olah misleading Clickbait banget Orang di twitter Marah-marah Meski membenarkan dirinya Memutus air bersih warga Namun Sumedi Nama bapaknya Membantah hal itu Dikarenakan kegagalan Lolos ke parlemen Ia berdali Pemutusan aliran air bersih Dilakukan atas Kesepakatan bersama Untuk mencari solusi Agar bisa menutup Biaya yang selama ini Sudah ditanggungnya Jadi kayak Sebelum diputus itu Dia sudah sempat Bermusyawara Sama warga setempat Dan ngomong Kayak ini gimana nih Kita rembukan lagi yuk Gue udah gak kuat nih Bayarin sisa-sisaannya Kalau mau Kan awalnya gue cengkan Perkubikasi Kalau mau jadi ceban Mau gak Gitu Tapi Belum ketemu tuh Kesepakatannya Sebelum akhirnya nanti Ketemu kesepakatannya gimana Air sementara dimatikan Sampai hari ini Maret Jadi kan Februari 18 Sekarang Maret Udah mau sebulan Jadi kayak Sampai akhirnya ketemu kesepakatan Akan dimatikan dulu Nanti kalau udah sepakat baru nih Kita lanjutin lagi akhirnya Harusnya udah sesimpel itu doang ya Kumparan jangan banget Lu jujur bikin headline Nyari kontroversi doang Itu si caleg Udah subsidi air bersih warga 4 tahun Kalah sama serangan fajar Ya menurut lu Masalahnya ada yang sempat bilang Kayak Oh ini mah pahala jariah Jariah Ya iya sih Tapi kan Gimana ya Ada perbandingan yang bagus gak ya Kayak lu support temen lu nih Lu support temen lu Kayak lu temenin dia Tapi kalau itu kejauhan gak sih Enggak lah ya 2 juta 2 setengah tuh cukup banyak loh men Setiap bulan Kayak lu support temen lu Lu dukung dia untuk menjadi sesuatu Ketika lu butuh dia Dia tidak hadir Apa yang akan lu lakukan gitu Nah terus ada dokter yang bertanya Eh tapi BTW saya penasaran dengan motif warga Yang sudah bertahun-tahun ditanam kebaikan Kok milih serangan fajar Ada orang yang berspekulasi Kalau Orang-orang ini sungkan Sungkan tuh dalam artian kayak Orang-orang ini tuh masih merasa Kalau itu adalah sebuah amanah Yang karena duit udah diterima Dia harus nyoblos itu Karena Ada beberapa orang yang berpendapat Kalau dia gak nyoblos Terus dia akan dosa segala macem gitu-gitulah Dan gak tau juga sih Kayak apa ya Gue gak tau loh Kalau ternyata perkara serangan fajar Bisa sejauh ini perkaranya Sumpah deh Gue mikir itu buat kocak-kocakan doang gitu kan Banyak yang bilang kayak Oh terima aja duit ya Tapi jangan coblos orangnya Karena orangnya pasti korup Gitu kan Tapi kayak Jadi panjang banget perdebatannya men Meskipun kan belum ketahuan pasti kan Yang mana siapa Tapi kan dia ketahuan Kayak dari desa ini Suara yang didapet Tidak sesuai sama Ini Jadi kayak Dari berita yang gue denger Intinya kayak Harusnya ada At least 100 orang 100 orang yang menikmati air itu Tapi kayak Dia kan berangkapan Ya at least 75% Masa gak dapet sih Ternyata yang dapet cuman 45% Setengah Makanya kayak mungkin Kekecewaan datang dari sana Oh kecewa men Kecewa Itu adalah kata yang Paling masuk akal Untuk menggambarkan ini Kecewa men Harusnya itu sudah jelas ya Maksudnya alasan calegnya Segala macem harusnya itu sudah jelas Tapi Perkaranya itu jadi Dibawa ke tempat yang lebih jauh lagi Dengan pemikiran yang Orang-orang ini Terbiasa Karena terbiasa Mereka menganggap Tidak perlu ada timbal balik Dari apa yang gue terima Di sisi lain Tipikalnya kayak gini Gue jadi salah satu caleg yang gue kenal Yang dedicated banget sama warganya Kalah dong di daerahnya Terus beliau iseng nanya tuh Pas lagi ngisi kajian ke ibu-ibu Kenapa gak pada milih dia Jawabannya adalah Ibu mah gak dipilih Juga tetap baik sama kita Tipikal yang kayak gitu Tadi ada satu tweet Kayaknya di twitter yang cerita kayak Ada pemulung Yang sering lewat di rumahnya dia Terus sama dia dikasih beras Terus kayak Awal-awal tuh masih bilang kayak Makasih, makasih Tapi lama-kelamaan Berulang Sampai akhirnya ada di titik kayak Mana nih jatah saya Jatah saudara saya Nanti saya ambil ya Jadi kayak seolah-olah Itu jadi kebiasaan Dan jadi tanggung jawab si orang ini Untuk harus Ngasih ke dia Kayak orang yang terbiasa dikasih Malah merasa itu bukan bantuan Tapi kayak Emang lu harus begitu Gitu gimana ya Iya Seolah-olah jadi kewajiban Si orang lain ini Untuk membantu dia Padahal enggak juga Kayak ada beberapa orang yang Datang ke rumah artis Awalnya dikasih Terus akhirnya kayak Mungkin dia manggil temen-temennya Terus tiba-tiba rame Tiba-tiba rame Ketika enggak dikasih Gedor-gedor pager Dorong-dorong pager Gitu Jadinya anarkis Emang mentalnya susah Terus ini ada Cet-cetan Pak betul kan saya bilang Enggak perlu berbuat jauh-jauh hari Enggak akan diingat warga Kemana warga bapak yang bantu Isin usaha Dapat bantuan 2,4 juta Dan 1,2 juta Dibantu kakak EKTP Ini kayak temennya dia Caleg Provinsi Intinya tuh kayak Iya semuanya sama Tiba-tiba terlupakan Karena 50.100.000 Yang diterima Di pagi harinya Meskipun ya 50% sih 55% lah Terus perkara air Gimana Kan kita Di sisi lain Kita harus ngeliat Air warga tetap mati Salin pemerintah lah Kok bisa pemerintah Kita tidak memikirkan adanya Itu maksudnya Kak konstituen kita Ditanggung oleh negara Gimana sih Gue gak tau itu kalimatnya Berat atau gak Intinya kayak kita Ditanggung sama negara Gitu harusnya Negara tuh harus memberikan Akses air bersih Gitu loh Itu tertuang Dalam undang-undang 1945 Apakah Kekecewaan bapaknya ini valid Valid Lah Gue juga kalau jadi bapaknya Ngecewa bro 4 tahun Kita hitung ya Matematika Gue suka ngitung 4 tahun Dari 4 tahun Setiap bulannya 2,5 juta 4 x 12 48 Oke 48 x 2 juta 2 juta aja ya Biar gampang 96 juta 100 juta lah At least Kurang lebih 100 juta Iya daripada kayak gini Mending pake buat nyalek Buat ngasih-ngasih duit Itu Ya Jangan dong Gak boleh dong Apakah yang dikonsumer Sebagai bapaknya Nggak sih Serangan Enggak dong Serangan fajar kan di hari itu Serangan fajar 4 tahun Enggak Ya Di sisi lain kayak Semoga warga disana Mendapatkan air bersih Yang baik Karena Kasian juga sih Viral Mahasiswi Panja Tower 100 meter Di Kota Semarang Pas turun ketawa Ngaku lagi riset Adrenalin Pas turun ketawa Kenapa lu abis kena asap Yang kemarin Pasti ada inget video kemarin Nggak lucu Jadi Sempet ada Perkara Kejadiannya sebenernya 4 Maret Cuman akhirnya ada Ada Kelanjutan kocaknya lagi Ada tambahan info Yang mana cukup lucu sebenernya Kejadian itu 4 Maret Di Semarang Jadi ada seorang Mahasiswi Dari kampus Universitas Sultan Agung Atau Uni Sula Semarang Yang ngebikin heboh Karena dia Tiba-tiba Nekat manjat tower TV Setinggi 100 meter Tentu Tentu Orang yang ngeliat Dia Itu berpikiran Negatif dong Orang mikirnya kayak Wah Jangan Tidak baik Ayo Sayangin nyawamu Gitu-gitu Karena orang mikirnya Dia ingin mengakhiri hidup Karena ya Gimana sih Maksudnya Terlalu banyak video-video Ngeblur 3GP Yang ngasih liat Orang tiba-tiba Loncat gitu kan Dan serem itu Akhirnya Karena warga panik Akhirnya warga Ngontak polisi Sama damkar Untuk berusaha Ngebujuk si mbaknya Supaya turun Nah Di sisi lain Ada sudut pandang Yang menarik Karena menurut Keliatannya warga Kayak dia baru mau turun Ketika damkar datang Padahal enggak Videonya serem kan Ini video-video serem nih Gue takut lah Kan turun kan dia Turun berdua gitu Dia Sebenernya ada bikin story Story-nya gini Gue cuma pengen Ngadem doang Sumpah Ya kali Gue gak senaif itu Coek Coek Cuman lagi Buang energi Adrenalin gue Tapi udah ditungguin Banyak bet orang Dibawah kan Jadi males turun Mana pada teriak-teriak Jadi gue yang Malah dibikin panik Please help Gue mau nginep Di atas aja lah Gue Gak takut turun Tapi mah Jadi stres Karena malu bet asli Muka gue nanti Taruh mana Kalau udah sampai bawah Gue udah ngomong apa Woy gimana Jelasinnya Pikiran gue masih waras Woy please Malah gue yang jadi Kasian sama orang-orang Di bawah pada mikir Enggak-enggak Gini amat Punya hormon Mantap Jadi kayak intinya Dia kayak Punya Energi berlebih Gue gak tau Dia abis minum Kerat indeng Apa Minum Kopi kebanyakan Apa-apa Tapi kayak Hype abis gue Indomie Hype abis Tiba-tiba Manjat tower 100 meter Dan itu tower Di kampusnya dia loh By the way Makanya posisinya Ada disitu Tes adrenalin Lo tau gak sih Suara damang-anak Udah panik gitu Udah tolong Eh sini belan-belan Si anaknya malah Ketawa-tawa Cengengesan Si mba Si mba Orang kok unik-unik banget Heran gue Jadi dia menganggapnya Hal biasa Karena setelah kita tanya Katanya hanya mengetes Adrenalin dia Sambil ketawa-tawa gitu Sinting Kocak banget Orang Lo kalau kayak gitu Kayak gitu Sendirian banget ya Lo apa kayak Maksudnya Ngelakuin sesuatu yang lain Manjat gunung Naik gunung gitu Manjat pohon Atau jangan sesuatu yang Temen lo gak ada Yang kayak nepok pundak lo Kayak eh Jangan sering-sering Kayak gitu ya Gitu emang gak ada Dia masih sui Inisial S Umurnya 22 tahun Alasannya Hanya untuk riset Tapi riset apa Masih dilakukan pendataan Enggak riset adrenalin Pak Dia iseng Mungkin karena dia cewek Kali ya Gue gak tau sih Ada cowok-cowok yang BMnya kayak gitu Atau enggak Karena Men 100 meter itu tinggi sekali Men ngeliat ke bawah itu Biji geter bro Mungkin karena cewek Gak punya biji Jadi kagak tau rasanya Biji kayak disuntil-sentil Dari bawah Tapi gini Tapi kata bapak polisi Karena apapun Dia adalah Yang harus kita selamatkan Bagaimanapun Harus kita lindungi Masalahnya Dia iseng Pak Iseng Pak Sumpah dah Terus Apalagi Twitter Please do your magic Temen aku ada yang ketipu Jasa sadap akun Total 90 juta Tolong Baturi tweetnya Lu tau Akun apa yang mau dia sadap Akun Sosmet Mantannya Ketika berhenti sampai sana tuh Orang skip men Daripada dia jelasin Dia ditipu sama Orang Orang malah penasaran Lu ada masalah apa sih Sama mantan lu Sampai aku udah pengen lu sadap Gitu Aneh banget ya Aneh banget tau Kronologinya temen gue Mau nyadap akun sosmet mantannya Dan ketemulah Akun cetang biru Katanya bisa hake akun Ya lu percaya aja lagi Dia suruh DP dulu 950 ribu Terus Transfer Oh temennya lalu terperdaya gitu Katanya bakal ada biaya pemasangan aplikasi protektor Kena 1,5 juta Oke terus apalagi Terus yang ketiga Minta 3,5 juta Katanya deposit pelunasan Terus pembayaran terakhir 3,5 juta Terus minta lagi 7,5 juta Kok lu kasih terus 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 7,5 lagi Terus 19 juta Astagfirullahaladzim Orang kok Bukan yang gak sifatika Tapi kok ya bisa-bisanya mau-mauan aja disuruh TF terus-terusan gitu Orang disuruh 2 kali TF aja udah curiga itu mah mudah-mudahan Dan ini pembelajaran buat lu Kadang tuh gini Kadang penipu itu Punya kecenderungan untuk Maju terus Sampai akhirnya orang itu sadar Jadi kayak ketika dia belum dicurigai Penipu ini akan kayak Lagi-lagi-lagi gitu Masalahnya kalo lagi-laginya itu sampe 10 kali 3 juta Itu udah 30 juta bro Temen lu terlalu kaya apa terlalu bodoh Gabungan dari keduanya Cuman gini Cuman gue gak tau Apakah jasa sadap-sadapan itu ada atau gak Gue gak tau Apakah itu memang nyata bisa dilakukan atau gak Gue gak tau Karena artinya dia pro sekali ini Kayaknya satu-satunya cara yang gue tau Untuk melakukan hal itu ya pising Tapi kan namanya pising Siapa tau si mantannya ini pinter gitu loh Maksudnya kayak Ada-adaan aja Harusnya tadi Yang tadi tuh kita lanjutin Ini kan tadi tulisannya Ngaku riset adrenalin mahasiswi Unisla nekat panjatower Harusnya tadi lanjutannya ini Kan banyak nyari adrenalin Jangan manjatower Daftar kerja di tempat ini Karena ada open recruitment Untuk supervisor produksi Dari penangkaran buaya Bertanggung jawab atas manajemen pemeliharaan buaya Tebak kenapa dia ngeluarin lamaran Karena orang yang kerja terakhir tiba-tiba gak bisa dihubungin Gue gak tau penangkaran buaya Fungsinya buat apa Mungkin untuk tas Untuk belt Untuk sepatu Gitu-gitu kali ya Tas hitam Dari kulit buaya Ya gitu-gitu Kalau mau nyari adrenalin ini mbak Nah itu makanya Kenapa nyari lagi Karena karyawan sebelumnya Tidak bisa dihubungin Oh persyaratan profesi dokter hewan Pernah bekerja di taman nasional Ditamakan pernah menangani satwa liar Lokasinya di Palembang dan Sumatera Selatan Gak ada yang komen Karyawan sebelumnya masih hidup kok Apa yang harus diperjelas Ayo untuk cewek-cewek mungkin bisa Ini Bisa mendaftar Karena kan kalian sering kali mendengar Aku ngechat sama kamu doang kok Buaya-buaya kayak gitu kan Udah kalian biasa hadapi Aku gak bisa hidup Kalau gak ada kamu Abis putus dilihat-lihat Masih sehat-sehat aja tuh Seger banget badan Ini ya Sebenernya pengen gue tutup Pake berantem-berantem Cuman kayaknya Gak menarik deh buat lu Lu tau kode blue kan Kayaknya Nama kode blue tuh sempet naik banget Keangkat banget ketika kasusnya Siapa? Nyakobsah Sama Juju Sama siapa yang cewek itu? Sepuh Si sepuh-sepuh itulah pokoknya Dan emang beberapa orang itu Ada yang Tidak terlalu menyukai Bagaimana cara dia Bersikap Dalam Bikin video Ada beberapa orang yang kontra gitu lah Sama cara dia nge-review Yang Terlalu Wah Yang terlalu Berani banget orang ini gitu Gue gak pengen nyebut kasar Karena kayaknya Terus Ada salah satu akun Akunnya ini ada banyak tempatnya Gastronusa Gastronusa ini ada di twitter Di tiktok Di ig Di youtube bahkan Mulai Seperti Menebar Benderang perang Benderang perang yang Didukung juga oleh Basis masa tersendiri Jadi kayak Ada keributan dari Dua orang ini aja Karena Untuk alasan Gastronusa sih Alasannya ada banyak ya Maksudnya Ada 20 tweet Yang berusaha menjelaskan tentang itu Tapi intinya kayak Dia gak suka Bagaimana cara Code Blue Mereview sesuatu Dengan terlalu keras Yang bahkan efeknya bisa mematikan F&B Gitu-gitu Dan salah satu yang Diomongin banget Adalah perkara ini Perkara Keributan tentang Kopi Iya yang kemarin Long Black sama Americano Ini buat lo yang belum tau Karena gue juga tau Baru-baru ini Long Black dan Americano Itu beda Espresso itu adalah Base kopi ya Espresso itu kita sebut Base kopi ya Americano Itu dibuat dengan cara Kopi dulu Baru air Long Black Air dulu Baru kopi Gue Gak tau Apakah ada perbedaannya Atau enggak Gue suka minum kopi Tapi kopi yang gue minum Kapal api Kapal api Kapal api aja bro Kapal api ABC Kapal api susu Kapal api ABC apa tuh Gabung-gabung aja Mungkin lo Yang suka kopi Tau perbedaannya seperti apa Antara Kopi dulu baru air Atau air dulu baru kopi Tapi memang ada sebutan Maksudnya secara-secara luas Perkopian tuh Orang nyebutnya demikian Tapi Ada yang bikin Video ini Intinya Kode Blue ini Kayak lagi ngasih tau Orang atau gimana Tentang perkara Long Black sama Americano Yang gagal Gitu-gitu deh Terus di counter gitu Gagal Gini Long Black Coba kamu minum Ini Barusan kamu bikin Americano berhasil Coba kamu minum Alah minum kopi teman Rebot Waktu kamu bikin Ini Kopi dulu Kopi Siting Kelamaan Waktu kamu bikin yang ini Es batu dan air duluan Kamu timbang Es batu dan air Lalu kamu masukin Espreso terakhir Espreso nya masih fresh Membuat ini Rasanya keluar sekali Ini beans nya sama kan Mau dituang sebelum Mau dituang sesudah Lu minum Emang rasanya beda Kalo ada yang bilang beda Dia nyari-nyari Semua kalo dicari-cari Kesalahannya ketemu Ya gak? Kayak pilpres Ketemu kesalahannya Kalo dicari-cari Jadi kamu sekarang Percaya gak? Tapi emang Banyak orang yang bilang beda Beda dikit Lalu dikit Sampai arkaya gak worth Buat diobrolin Jadi kalo ada yang Orang bisa nyobain Wah ini Americano nih Bukan Long Black Gak apa-apa jago Bagus Bagus Bakatnya tolong dipertahankan Semoga bisa bermanfaat Bagi musa dan bangsa Dan industri Dan gue gak tau Apakah ini Kali lagi gue gak gitu Suka Perdebatan tentang kopi Buat gue kopi Yaudah Dinikmatin Kaga diberantemin Gitu loh Tapi di sisi lain Selain perdebatan itu Intinya-intinya Perkara kopi-kopian ini Seolah-olah Mengasih tau kayak Yang diomongin Gak sevalid itu Yang video ini berusaha sampaikan Itu Simpelnya demikian Tapi di sisi lain Kayak Gastronusa ini Bilang kalo dia Membela FNB-FNB Supaya Ya Gimana ya Gak dapet review Yang meresahkan Yang Yang merendahkan Yang kayaknya gitu-gitu Yang padahal Itu bisa menjadi Perdebatan lainnya Kayak Ya pantas lah dikritik Supaya bisa lebih maju Direview kayak gini Kan bagus Supaya orang gazong Di sisi lain Ada yang bilang kayak Ya kalo mau ngekritik Langsung aja ke dapur Kalo misalkan Enak kasih tau temen Kalo gak enak Kasih tau kami Kan kalimatnya demikian Yang bersliwaran Ya Debat-debat Internet aja bro Diliat ginian aja Mau nangis Semoga kita Yang punya usaha Dijauhkan dari orang-orang Seperti ini ya guys Bagi kita yang dari nol Dari yang bukan siapa-siapa Dari niat Mengangkat derajat keluarga Usaha bukan cuma usaha It's more than that Jadi kayak posisinya Gastronusa ini Adalah ngebela FNB-FNB Supaya perlakuan-perlakuan Seperti yang kode belu lakukan Itu Tidak terjadi lagi Gitu-gitu Cuman ya Sudut pandangnya Terselalu sih Maksudnya Apakah lu Mau berdiri di pihak Ngebela FNB Dengan bilang kayak Kalau nge-review Jangan terlalu kasar dong Atau lu mau ngebela Customer dengan bilang kayak Oh bagus sih Direview kayak gini Jadinya gue gak dateng kesana Nah itu kan Perdebatan dua sisi aja Terus kan ada pertanyaan Apa pentingnya sih War sama Code Blue Secara ideologis Akun modelen Code Blue Berlawanan sama Gastronusa Dari satu hal aja Respect Tujuannya jelas Biar masyarakat Bisa mencintai FNB Di sisi lain Akun review jujur Mereduksi semuanya Makanan cuma dianggap enak Atau gak enak Berdasarkan selera subjektif Reviewer Yang belum paham standar Yang dilakukan reviewer jujur ini Adalah menjudge semua makanan Dengan standar mereka pribadi Yang gak terkalibrasi Mereka gak peduli konteks Dimana mereka berada Selakanya reviewer negatif begini Trafiknya tinggi Mereka menarik masa Yang sejenis Yang terlihat happy Ngeliat reston Jelek-jelekin Akibatnya apa Kalau tujuan kami adalah Meningkatkan kecintaan Yang dilakukan reviewer jujur itu Sebaliknya mereka bahkan Gak ada respect terhadap makanan Terhadap pelaku Dan industri Jadi kode blue ini Sempat naikin video gitu Terus di video itu Dia salah sebut Dis Salah sebut makanan Bayangin kode blue aja Bilang amus Itu resto 5 star misceline Atau fine dining Dia makan sovel Tapi dia bilang itu mouse Dan dia ngaku sebagai Safe French pastry Dengan modal pengetahuan seminim itu Dia bisa ngebacot luar biasa Dan Attitude ini menular Ke food reviewer lain Dan ke masyarakat awam Karena emang dari kemarin Sudut pandang dari Owner F&B itu kayak Gak gitu keliatan gak sih Ketika kasusnya ini deh Ketika kasusnya Kopsa Emang Yang naik waktu itu kan Perkaranya adalah Gimana customer Bukan gimana pemilik usaha Terus juga dia mempertanyakan Kode blue ini Kalau safe Safe mana Hotel mana Safe siapa Berkarirnya dari mana Oh kalimat terakhirnya nih Semoga perlawanan kami Ini diikuti para pakar Karena kepakaran Atau expertise Gak akan mati Cuma karena ada influencer Ignorant Kepakaran akan mati Ketika influencer gak jelas Menguasai rana online Dan pakar Diem aja Nah Perdebatannya demikian sih Rada lelah ya Apakah ini personal Gue gak tau Menurut lu Lu ada di pihak yang mana Apakah lu ada di pihak Reviewer Dengan maksud Supaya lu gak zong Makan di tempat yang Dia cobain Atau lu ada di pihak F&B Yang enak gak enak Subjektifitasnya Tidak bisa ditentukan Oleh satu orang Yaitu si reviewer Ayo Awalnya gue respect ya Ada yang kritis Sama high level F&B Hotel dan resto Eh tapi Orang satu itu Harus disadari Udah kebanyakan Ngomelin orang Udah di depan umum Di lokasi kerja pula Ditambah di sosmed Ya 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 Pokoknya Kalau minum kopi kapal api Spesial mix Yang ditaruh adalah Kopi dulu Air diaduk Delapan kali Searah jarum jam Nah Itu doang yang gue tau ya Oh iya Dan ngaduknya Jangan lupa pake bungkusnya Iya Nah itu aja Video ini Gue gak tau Itu terlalu random Kayaknya buat lu nikmatin Tapi Ditunggu lagi part selanjutnya Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Lu bisa follow Social media gue Di ad lunatic twister Lu bisa Nonton live gue Tiga kali seminggu Schedulnya ada di banner Dan selamat berpuasa Untuk yang menjalankan Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Tetaplah bahagia Tetaplah baik-baik saja Nama gue Andri Sekian dan Sampai jumpa Bro Sedih tau Ih Kepikiran gak lu Orang sih di komen Sempet ada yang marah-marah ya Kenapa mobil semahal itu Kacanya Atau kusen pintunya Gak kuat buat nahan Benturan Gimana ya Susah banget jawabnya tuh Dan dari sekian banyak mobil disana Kenapa harus itu Yang ketabrak itu loh Iya semuanya mahal Iya semuanya mahal Tapi kan Yang sampingnya mungkin Gak nyampe 9,2M kali Maksud gue tuh kayak Kalo mau nabrak yang lain dah Alia kek Agia gitu LCGC pokoknya Sigrak Alia gitu Oh iya ya Soalnya kalo yang paling depan itu Pasti diliat orang Jadi ditarohnya yang paling mahal Kayaknya barret aja tuh Kena satu panel Udah berapa ratus Rebu Enggak deh Kayaknya juta-juta dah Ini kap mesinnya loh Penyok Astaga Sehat-sehat pencari cuan Sehat-sehat Itu kalo mesinnya kena ya Turun mesin Berapa tadi? 776 tahun Mantep Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa